Pemirsa pandemi COVID-19 membuat dunia digital semakin pesat. Lapangan pekerjaan yang bergerak di bidang digital pun semakin banyak. Agar para anak muda yang berasal dari desa di Indonesia dapat memiliki keahlian lebih di bidang digital, pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi mengadakan candra di muka Jabar Coding Camp. Melalui webinar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini disrupsi 4.0 akan menghilangkan setidaknya 80 juta pekerjaan, tapi menghadirkan 100 juta pekerjaan baru. Menurutnya pekerjaan yang berkaitan dengan data, pengembangan aplikasi, sales marketing, dan lain-lainnya tidak akan hilang. Karenanya pihaknya berupaya mengadakan candra di muka Jawa Barat Coding Camp sebagai upaya melatih anak muda dalam hal digitalisasi dengan seleksi inklusif. Anak-anak muda tersebut akan ditawarkan untuk diserap potensi pasar yang terus berkembang. Pemikiran progresif adalah tinggal di desa, rejeki kota, bisnis mendunia. Tinggal di desa jauh dari COVID-19, jauh dari penyakit, dengan digital skill, bisa rejeki kota, dengan marketing skill, bisa mendunia. Itu poin saya. Nah, adik-adik masuk kelompok di kelompok pionir, ya, kelompok pertama. Nah, apa yang harus dikodingkan? Semua urusan hidup. Jual lain itu salah satu, ngecek hujan, ngecek stok makanan, ngatur data kesehatan, data ekonomi, dan begitu ya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Setiaji mengatakan, pandemi COVID-19 membuat upaya gubernur menjadikan Jawa Barat Provinsi Digital semakin terbuka. Upaya tersebut diterjemahkan dalam beberapa lokus pengembangan digital, mulai dari pemerintah. Para anak muda yang dilatih dalam Jawa Barat Coding Camp dapat diserap Jawa Barat Digital Service. Menurut Setiaji, sistem kerja tersebut diadopsinya dari United Kingdom. Pertama, kita punya banyak divisi ya, di dalam DDS itu ada divisi data, terus kemudian juga divisi buat development program, yang pasti memang skill-skill untuk programming ini banyak harus dikuasai oleh teman-teman sekalian. Biasanya di kampus juga kurang, karena itu seperti kalau pengembangan aplikasi kan sudah banyak menggunakan yang sistem docker ya, Laravel dan sebagainya. Nah, teman-teman harus menguasai itu. Nanti untuk urusan data berarti harus menguasai Python dan lain sebagainya. Jadi harus mengupgrade terus setiap pengembangan sistem tadi, apa namanya, kompetensi tadi. Dan kemudian kita punya leveling juga sebenarnya di dalam DDS. Jadi jangan khawatir, walaupun nanti masuk ke DDS, tidak langsung high ya, pasti ada tahapan lah, ada mulai dari junior, terus kemudian senior, sampai dengan nanti di level manajernya. Ridwan Kamil pun berpesan agar mereka yang tergabung dalam Jawa Barat Coding Camp belajar dengan rajin secara dua arah. Dirinya pun mengapresiasi antusias setidaknya 10.000 anak muda se-Indonesia yang mendaftar dalam Jawa Barat Coding Camp.